Hidupku, bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku Terima kasih telah menonton 1 Petrus 4 Ayat 8 Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali tusak Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Amin 1 Petrus 4 Ayat 8 Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Terima kasih Hari ini kita memperingati hari apa ya, Kak? Hari apa ya, Kak? Aduh, aku lupa nih Ada-ada yang tau gak hari ini kita memperingati hari apa? Oh, iya Pascah Pascah itu apa ya, Kak? Pascah itu kebangkitan setelah Tuhan Yesus disalibkan, Kak Ngomong-ngomong, Tuhan Yesus kok rela disalib buat kita, Kak? Tuhan Yesus rela disalib untuk kita karena Tuhan Yesus menyayangi kita Dan kasihnya itu besar banget Besar banget Tuhan Yesus hebat ya adek-adek Sekarang yang udah siap merasakan kasih Tuhan Kita akan mulai memuji Tuhan ya Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh, oh, kasih Yesus Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh oh kasih Yesus Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh, oh, kasih Yesus Oh, oh, kasih Yesus Oh, oh, kasih Yesus Hallelujah Karena kasih Tuhan besar buat kita Jadi hari ini kita mau menerima kasih Tuhan Sampai kita berenang dalam kasih Tuhan, Kak Bisa berenang nggak, Kak? Bisa dong Gaya apa, Kak? Gaya bebas Gini, ini Oh, gitu Adik-adik, mau berenang? Ayo, kita mau berenang Kita berenang bareng-bareng, ya Ku berenang di dalam kasih Tuhan Ku bersuka dalam anugerahnya Ku menari, ku menari karena kebaikannya Oh, 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 oh Indahnya, kasih Yesus Ku manisnya, kasih Yesus Ku nikmatnya, kasih Yesus Aku tidak mau pisah dari kasih Yesus Ayo, kita mau berenang lagi Aku berenang, ku dalam kasihnya Ku bersuka karena anikahnya Ku menari karena kebaikannya Oh, 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 indahnya kasih Yesusku Manisnya kasih Yesusku Nikmatnya kasih Yesusku Aku tidak mau bisa dari kakinan Indahnya kasih Yesusku Manisnya kasih Yesusku Nikmatnya kasih Yesusku Aku tidak mau bisa dari kasih Yesus Aku tidak mau bisa dari kasih Yesus Aku tidak mau bisa dari kasih Yesusku Sekarang kita mau siapkan hati kita Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Pahaya semuanya gak ada yang bercanda Karena Tuhan sudah memberi kasihnya yang begitu besar buat kita semua Makasih Tuhan Kita mau sambil angkat tahan juga Kita mau diserah sama Tuhan Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesusku 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 Kuah besar, terlalu besar Kasihmu beban, pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal, darahku Yesus Tercura untuk menegus hidupku Tercura untuk menegus hidupku Tercura untuk menegus hidupku Terima kasih Sekarang kita siapkan hati kita adik-adik Ambil sikap serius Kita mau berdoa sebelum mulai mendengar firman Tuhan ya Kita lipat tangan kita Kita tutup mata Terima kasih Tuhan Yesus atas kasihmu bagi kami Terima kasih atas kasihmu yang besar Tuhan Sampai hari ini kami sehat Kami berterima kasih Tuhan, kau berkati kalau sebentar kami akan mendengarkan firmanmu ya Bapak Kau berkati Tuhan supaya firman yang masuk Kedalam hati kami tidak kuat dengan sia Tuhan Tapi bisa kami lakukan dan menjadi remah dalam kehidupan kami ya Bapak Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman ini Kau berkati kepada mereka Tuhan Yesus Hati yang mau ngasih kami selalu Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Hai Bapak apa-apa Sudah lama tidak bertemu ya Halo Sandy Aku baik-baik aja kok Lihat nih tubuhku sehat dan kuat Hahaha luar biasa Kalau kamu gimana Sen Kayaknya sih aku tambah ganteng Wih keren Percaya deh gantengmu 100% Hahaha Hai Bapak Besok kita main sepedaan yuk Ayo sama siapa aja Sama Kita cuma dua saja Mau Jasi Didi juga Oke Sen Halo teman-teman Kalian mau sepedaan ya Aku boleh ikut gak Aku gak mau main sama dia Dia kan anak orang miskin Oh emang kenapa Kalau dia anak orang miskin Ya gak boleh Hei Sebenarnya kalau main sama kita harus punya sepeda yang bagus Oh kalau kita aku pinjamin aja sepedaku Jangan nanti sepedamu tambah usang Tapi kasihan Sen Sudah aku gak kasihan Hei Gabriel Iya Sen Kamu gak bisa main sama kita Soalnya sepedamu jelek Oh iya gak apa-apa Sen Sandy tidak mengasihi Gabriel Karena Gabriel anak orang miskin Suatu hari ada ibadah sekolah minggu di gereja Sandy tidak mau duduk dekat dengan Gabriel Gabi kan kamu duduk dekat kok Tapi disana yang jauh Dasar bau Oh maafin aku Sen Aku gak sengaja duduk di dekatmu Kursinya udah gak ada lagi Sen Kamu gak boleh gitu Kan Gabi juga suka teman kita Gak mau dia miskin Bau lagi Aku gak mau sama teman dia Waduh 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 ada apa ini Kenapa Sen Kamu kok marah-marah Ayo semua duduk yang rapi yuk Semua duduk yang rapi Itu Kak Gabriel nakal Nakal gimana Gabriel anak yang baik Kak Dia sudah miskin Bau lagi Eh Sen Kamu gak boleh itu kan Menggina orang ketosa Oh gak apa-apa Beram aku gak marah kok Hmm Kayaknya Sandy perlu mendengar cerita tentang kasih Yesus deh Ayo semuanya duduk yang rapi Kita dengerin cerita dari kakak-kakak kita Shalom adik-adik Siap mendengarkan firman Tuhan ya Tetap semangat Adik-adik Tuhan Yesus Sangat mengasihi umat manusia di luka bumi ini Kenapa yuk Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna Karena dosa Manusia putus hubungan dengan Tuhan Tuhan Yesus akhirnya datang ke dunia ini Untuk menyelamatkan umat manusia di bumi ini adik-adik Adik-adik Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang baik Dia menyembuhkan Dia memberi penghiburan Dan dia memberi makan Setiap orang yang lapar loh adik-adik Tuhan Yesus terkenal Sangat terkenal Tetapi Ada orang yang gak suka sama Tuhan Yesus Mereka iri Mereka maunya Mencari kesalahan Tuhan Yesus Adik-adik Kira-kira Apa ya yang akan mereka lakukan Kepada Tuhan Yesus Apakah mereka mau berniat jahat kepada Tuhan Yesus adik-adik Siapa orang-orang itu ya Mereka itu Para alitaurat dan orang-orang farisi Mereka pintar soal agama Tetapi Hati mereka sangat jahat Tuhan Yesus dilaporkan pada pemerintah yang ada saat itu Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang jahat Padahal Siapa yang jahat adik-adik Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap Dan diadili oleh Raja Herodes Nggak hanya Raja Herodes Tuhan Yesus harus menghadapi Imam-imam besar agama Dan gubernur Pontius Pilatus Apa yang terjadi selanjutnya Apakah Tuhan Yesus terbukti bersalah Tentu saja Tuhan Yesus terbukti tidak bersalah Karena memang Tuhan Yesus itu nggak bersalah ya adik-adik ya Mana pernah sih Tuhan Yesus itu Berbuat jahat kepada orang lain Padahal Tuhan Yesus itu malah selalu berbuat baik kepada orang lain Betul nggak adik-adik Tapi Kalian lihat Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu Orang-orang yang pernah ditolong sama Tuhan Mereka malah memilih Untuk melepaskan atau membebaskan barabes Orang yang dipenjara gara-gara berbuat jahat Mereka teriak-teriak Salibkan Yesus Salibkan Yesus Bebaskan barabes Aduh adik-adik Kok bisa sih mereka tuh seperti itu ya Padahal mereka tuh pernah loh ditolong sama Tuhan Yesus Tapi Kalian tahu Tuhan Yesus itu tetap mengasihi mereka Walaupun mereka sudah berbuat yang tidak baik Bahkan mereka berbuat yang jahat kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib Untuk menebus dosa-dosa setiap orang-orang yang jahat itu Keren ya Tuhan Yesus Hari itu Di depan banyak orang yang pernah ditolongnya Yesus berjalan Sambil memikul salib yang sangat berat Sesekali Yesus terjatuh Orang-orang disana berteriak Salibkan dia Salibkan dia Orang-orang juga meludai Yesus Mereka memperlakukan Yesus seperti seorang penjahat Padahal Yesus adalah Orang yang pernah menolong mereka Apakah Yesus marah? Yesus bisa saja marah Dan membalas semua kejahatan-kejahatan mereka Tapi Yesus tidak marah Yesus tahu Tujuan ia datang ke bumi ini Untuk menanggung semua dosa manusia Kalau Yesus tidak mau melakukannya Maka semua manusia harus dihukum mati Dan mereka harus masuk neraka Wow Kakak begitu merasakan Kasih Yesus yang besar untuk kita semua Wah Tuhan Yesus luar biasa Dia mengasih semua orang di dunia ini Tuhan Yesus itu kasihnya tanpa syarat Tuhan Yesus mengasih kita apa adanya Masai kenapa kamu nangis? Aku menyesal bang Sudah berbuat dosa Maafkan aku ya Gabiel Iya aku sudah memaafkan kamu kok Aku sekarang mau jadi seperti Tuhan Yesus Yang mengasihi semua orang Gabiel besok kita main sepedaan yuk Emang kamu gak malu Sekudaku jelek loh Ya enggak lah Aku mau seperti Tuhan Yesus Yang mengasihi semua orang Oke besok kita sepedaan ya Peret Jadi hebat Tuhan Yesus juga hebat yeay Nah gitu dong Ini baru namanya anaknya Tuhan Yesus yang hebat Oke Oke Wow kakak akan jempol buat Gabriel yang mau memaafkan dan tidak marah pada waktu dihina Kakak juga akan jempol buat Sandy Karena Sandy sudah menyadari kesalahannya Dan dia mau minta maaf Sandy sekarang mau mengasihi semua orang Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang tanpa syarat apapun Kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus ya Ayo kita buka dalam Roma 5 ayat 8 Roma 5 ayat 8 berkata Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Tuhan Yesus mau mati bagi kita Padahal kita ini suka gak nurut Suka egois Suka males Kita ini kadang suka menghina teman Kita selalu menyakiti hatinya Tuhan Tapi Dosa kita yang banyak itu Tuhan Yesus gak pernah mengingat-ingat lagi Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang Baik itu orang yang baik Maupun orang yang jahat Tuhan Yesus sangat hebat ya adik-adik Dia memang mati di salib Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali Dia hidup Yeayy Tuhan Yesus hidup kembali Itu tandanya Tuhan Yesus yang menang Kasih yang tulus selalu menang Ayo sama-sama ucapkan dengan kakak ya Kasih yang tulus selalu menang Kita juga mau punya kasih yang tulus Seperti Tuhan Yesus Amin Ayo Sekarang kakak mau berdoa buat kalian Kalian angkat tangannya Kita mau minta kasih Tuhan Ditaruh di hati kita Semua tutup mata ya Tuhan Yesus Terima kasih Kalau engkau sudah mati Menggantikan kami Kami yang banyak dosa Tapi Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kami Tuhan gak pernah mengingat-ingat kesalahan kami Engkau mengasihi kami Tanpa syarat apapun Terima kasih Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kasihmu dalam setiap hati kami Supaya kami juga bisa mengasihi semua orang Tanpa syarat apapun Kami mengasihi dengan kasih yang tulus Karena kasih yang tulus Pasti menang Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati semua anak-anak yang ada di rumah Dalam nama Yesus Haleluya Amin Oke adik-adik Ingat ya Kasih yang tulus Pasti menang Selamat hari Jumat Agung Dan selamat hari Pasca Tetap mengasihi semua orang Seperti Tuhan Yesus Mengasihi kita Sampai jumpa God bless you Sampai jumpa